Mesa Pilkada Serentak 2018 akan digelar di 171 daerah. DPR berharap pembuatan KTP elektronik sebagai syarat pemutang suara dapat selesai sesuai dengan target. Ketua Komisi II Zainuddin Amali berharap kewajiban KTP elektronik harus diselesaikan sebelum Pilkada 2018 mendatang. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menargetkan 184 juta warga negara sudah memiliki KTP elektronik pada Januari 2018. Namun hingga kini, pemenuhan KTP elektronik baru mencapai 96 persen atau sebanyak 178,5 juta. Kewajiban dan apa harus sudah beri KTP itu sampai 2018. Itu, itu, itu ininya. Nah sekarang kan masih ada waktu. Saya kira Kementerian Dalam Negeri bekerja secara sungguh-sungguh dan kami juga memantau dari DPR tentang...